Oke, kita lanjutkan PHP tutorial dasar Sebelum saya melanjutkan ke tutorial berikutnya Di sini saya sudah mempunyai beberapa file Dan di sini saya sudah mempunyai index dan macam-macam Dan jika kita lihat di web browser Saat saya masuk ke sini Maka yang tampil adalah ini Dan saya tidak ingin yang tampil itu seperti ini Ini adalah menu dari anggota Dan di sini, di folder saya Saya mau membuat folder lagi Dan saya namakan mungkin fungsi Dan di fungsi, di index ini Saya mengganti dengan mungkin admin Ad, admin dan tambah anggota Tambah anggota Ad, tambah anggota.php Dan saya seleksi semua Lalu saya pindahkan ke sini Dan setelah ini Dan setelah ini, jika saya masuk ke sini Dan reload Maka di sini langsung ada semacam ini Karena tidak ada lagi index di sini Dan saya mau membuat index .php Dan di sini Di index.php Saya mau membuat beberapa If beberapa fungsi Dengan beberapa pernyataan Dan saya langsung membuka Dengan contact Dan di sini saya sudah mempunyai index.php Lalu di sini saya membuat semacam ini Dan di awal Anda ketikan HTML Lalu penutup HTML Dan di antara sini Ada head Dan di sini penutup head Lalu di bawah sini Body Dan penutup body Lalu nanti semua akan tampil di body Akan tampil di sini Dan di sini nanti Isinya adalah Judul Judul halaman Lalu deskripsi Halaman Dan mungkin keyword Halaman Jadi nanti di Antara head Saya memberikan Beberapa fungsi Beberapa informasi dari database Yang menyatakan itu Lalu di Body Di sini Saya memberikan beberapa Tampilan dari mungkin Saat seseorang login Atau tidak Dan saat seseorang mengklik Tombol-tombol Tertentu Dan Saya mau membuat Semacam Design Dan kita Di sini membutuhkan CSS Dan saya membuat Folder baru lagi Yang saya namakan CSS Dan di CSS Saya Membuat Satu file Dan Saya namakan CSS juga .css Semacam itu Saya simpan Lalu Di Daerah Head Saya memberikan Link Yang berupa CSS Tersebut Di sini saya mau Menuliskan Link Dan selanjutnya Health Sama dengan Semacam ini Dan di sini adalah Namanya CSS Tadi Dan saya menyimpannya Di Folder CSS Dan namanya CSS .css Jadi di sini Saya memanggil CSS CSS Sebagai folder Lalu garis miring Dan CSS .css Oke Semacam itu Lalu Di sini Reel Dan di Reel Saya memberikan Style sheet Style Sheet Lalu di sini Adalah Type Dan Saya memberikan Tag Garis miring CSS Semacam itu Dan jika sekarang Saya simpan Saya tuliskan Ini dulu H2 Dan Penutup H2 Lalu di sini Semacam ini Dan mungkin Tanda Oke Semacam ini Dan jika sekarang Saya simpan Lalu saya pergi Kesini Dan Di sini Langsung Saya enter Maka Saya sudah Mempunyai Blog Artikel PHP Tutorial Desar Dan di sini Saya mau Merubah Beberapa Di CSS Saya Mau Membuka File CSS Open Width Dan di sini Saya memakai Contact Juga Di sini Oke Dan di sini Saya memberikan Body Sepacam ini Dan tanda semacam ini Pembuka dan penutup Lalu di sini Saya memberikan Background Color Dan di sini Mungkin Untuk sementara Gray Jika saya memberikan Semacam ini Dan saya simpan Jika saya Reload di sini Back Oke Kurang K Dan jika saya simpan Di sini Reload Maka saya sudah Mempunyai Background Gray Semacam itu Dan Saya Lanjutkan Dengan Membuat Mungkin Atas Sebagai Head Dan di atas Saya memberikan Width Dan di Width Saya memberikan 960 Pixel Titik koma Dan di sini Adalah Height Ini adalah CSS Dasar Dan jika Anda Menginginkan Tutorial CSS Silahkan Kunjungi Website saya Dan Pilih Materi HTML Dan CSS Di situ Anda akan Mempelajari Bagaimana Membuat Desain Dengan Kerumitan Paket Lanjut Dan di sini Saya hanya Menunjukkan Desain yang Sederhana Karena Fokusnya Di sini Adalah Cara Berpikir Bagaimana Kita Membuat Sibah Website Oke Dan di Height Mungkin 60 Pixel Dan Mungkin Background Color Dan di Background Color Saya Memberikan Pagar 222 Titik koma Dan Jika Sekarang Saya simpan Lalu Di index Saya juga Memberikan Di sini Saya memberikan Semacam Ini Dan di sini Adalah Atas Lalu Di sini Adalah Penutupan Atas Maka Jika Saya Simpan Lalu Saya pergi Kesini Dan Reload Maka Saya sudah Mempunyai Atas Semacam Ini Dan Tidak Akan Terlihat Karena Oke Di sini Oke Saya memakai ID Saya memberikan Tanda pagar Untuk ID Dan Saya simpan Di index Saya memberikan Div Bukan Semacam ini Div ID Lalu Atas Dan Di sini Penutupan Div Dan Jika Sekarang Saya simpan Lalu Saya pergi Kesini Dan Reload Maka Saya sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Saya Menginginkan Ini Di Tengah Dan Saya Di area Sini Di Antara Bodi Saya Memberikan Center Dan Di bawah Sendiri Di atas Bodi Saya Memberikan Penutup Center Dan Sekarang Jika Saya Simpan Lalu Saya Pergi Kesini Dan Reload Maka Dia Akan Berada Di Tengah Tengah Oke Semacam Itu Dan Saya Kembali Ke CSS Dan Di CSS Yang Kedua Saya Memberikan Bagar Untuk ID Menu Atas Atas Oke Menu Anggota AGG Dan Disini Saya Memberikan Ini Hampir Sama Saya Paste Disini Dan Disini Tetap Seperti Itu Dan Disini Saya Memberikan Mungkin 20 Lalu Di Background Color Saya Berikan Mungkin 9 Dan Jika Saya Simpan Lalu Saya Pergi Kesini Sebelumnya Saya Menambahkan Di Index Disini Saya Copy Dan Saya Taruh Di Bawahnya Dan Disini Adalah Menu AGG Dan Jika Sekarang Saya Simpan Lalu Saya Reload Saya Sudah Mempunyai Satu Lagi Baris Di Bawahnya Dan Ini Nanti Isinya Adalah Menu Dari Anggota Dan Mungkin Saya Memberikan Untuk Sementara Login Dan Disini Nanti Link Aherf Oke Disini Link Dan Disini Aherf Sama Dengan Oke Mungkin Semacam Ini Dan Jika Saya Simpan Dan Pergi Disini Reload Maka Disini Sudah Ada Login Satu Login Dan D.jss Mungkin Akan Saya Tambahkan Di Kanan Mungkin Tag Alight Write Titik Koma Dan Jika Saya Simpan Reload Maka Dia Akan Berada Di Kanan Dan Mungkin Saya Tambahkan Lagi Padding Dan Di Padding Saya Memberikan Mungkin 12 Pixel Titik Koma Saya Simpan Saya Reload Lagi Saya Sudah Mempunyai Seperti Ini Karena Saya Mempunyai Padding 12 Saya Di Width Saya Memberikan Ini Dikurangi 12 Kiri Dan 12 Kanan Berarti 24 960 Saya Kurangi Dengan 24 Berarti 9 3 6 Saya Memberikan Ini Dan Jika Saya Simpan Sekarang Saya Mempunyai Yang Sama Disini Dan Disini Saya Mempunyai Di Tengah Oke Semacam Itu Dan Mungkin Saya Tambahkan Lagi Saya Copy Lagi Base Dan Saya Memberikan Bawah Dan Di Bawah Sama Dengan Atas Tapi Disini Saya Memberikan Mungkin Kecil Saja Background Color Sama Dengan Yang Ini 22 Lalu Tag Align Tidak Usah Padding Tidak Usah Dan Disini Saya Mau Memberikan Border Mungkin 1 Pixel Lalu Disini Solid Dan Solid Dan Spasi Lagi Disini Adalah Warnanya Mungkin White Titik Koma Dan Jika Saya Simpan Sekarang Lalu Saya Pergi Kesini Belum Ada Tambahan Karena Di Index Saya Belum Menambahkan Saya Pergi Kesini Dan Saya Copy Lalu Saya Pergi Ke Bawah Karena Tadi Kita Memberikan Bawah Dan Disini Saya Memberikan Bawah Dan Jika Sekarang Saya Simpan Lalu Saya Pergi Kesini Reload Saya Sudah Mempunyai Ini Dan Disini Nanti Saya Tuliskan Semacam Ini Mungkin Semacam Ini Dan Disini Saya Memberikan Link A F F Sama Dengan Dan HTTP BBB